Bapak Ibu Jemaah Tuhan 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 Saya berhubungan, saya berhubungan. Ia berhubungan di asam mana? Malah orang? Pakat saya, ibu-ibu juga menang. Malah orang coba anak-cobanan. Tak ada? Gak bisa mengatakan mana? Juga mampu itu. Kadang-kadang, masa yuk saya itu, mencobol dan petuas, seolah-olah masa itu menjadi kanker. Menjadi wabah penruksak dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kita lebih cenderung hidup di dalam itu. Kita tidak mampu merasakan dan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimatihkan. bahwa kita adalah orang-orang yang bukan lagi dipertahankan atau dipergunakan olikos. Kalau kita mampu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimatihkan, berarti Kristus itu tetap hidup di dalam kehidupan kita. Berarti roh malah itu tetap mendidak kehidupan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan benar-benar mengalahkan segala tantangan, penyeritaan, terjumpaan yang datang kepada kehidupan kita. Bagaimana kita memperhadapkan Roma 12 ayat 1 dan sampai di sini. Ini tidak akan kehidupan kita saat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Aku mengasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan ketumbuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang isi. dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi beroh malah oleh dalam pembahaluan budimu. Kapan beroha? Kapan beroha? Selalu kita katakan pembahaluan, pembahaluan. Selalu kita katakan, selalu kita dengar. Hidup baru, hidup baru. Kapan itu terlasana? Kapan itu terwujud? Maka sampai sekarang, Bapak ibu saudara-saudara ini, kita belum mampu mengatakan Bapak selamat tinggal itu. Bapak ada selamat tinggal dosa. Maka dosa itu semakin berkuasa. Bahkan kita selalu menyerahkan hidup kita kepada hidup. Sulitnya kita menyerahkan diri kita kepada kebenaran. Sulitnya kita menyerahkan hidup kita untuk menghidupi ketutusan. Seolah-olah Yesus ini tidak berpunah dan tidak berlaku. Seolah-olah kasih karunia itu tidak berlilai dan tidak bertanda di dalam kehidupan kita. Karena kita harus berpertandaan. Dan kita harus mampu memberikan jawaban. Siapakah yang tidak turun di dalam hidup kita? Sampai saat ini dan untuk tidak berlaku. Siapakah yang berkuasa di dalam hidup kita saat ini dan untuk? yang akan datang. Kepada siapakah kita rahat? Kepada siapakah kita serahkan tubuh kita ini? Hidup kita ini? Hati kita ini? Pikiran kita ini? Anggota-anggota tubuh kita ini? Apakah itu sudah menjadi persepahan yang hidup? Apakah itu sudah menjadi persepahan yang kudus dan yang berkenal? Tuhan. Waduh Tuhan. Mataku ini penuh dengan dosa. Waduh Tuhan. Tanganku ini penuh dosa. Waduh Tuhan. Mulutku ini penuh dengan dosa. Wah Tuhan. 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 kehidupan dan kematian bergantah dan itu dalam imam jadinya ayat 15 sampai dengan ayat 19 karena itu pilihlah musnah pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan keturunan pun akan hidup dengan apa? dengan mengasihi dan berpahu kepada sekarang apa yang kita pilih? dalam kotba Yesus saja pun dalam Matius pasal 7 itu apa dikatakan Yesus dalam kotbanya? senangka di dunia ini ada dua jangat lebar dan sesat pilih kita kemana yang lebar atau yang sesat walaupun kita tahu yang lebar itu adalah menuju kemana lebih nasib, tetapi lebih cenderung lebih banyak orang berjalan dan masuk melalui jangat yang lebar itu betapa sulitnya manusia hidup untuk masuk lewat yang sesat ada yang dampak kenapa ada yang sulit? sekarang saja pun sudah mencatatkan mencari yang malam saja pun sulit apalagi yang malam ini luar biasa sudah di dalam kehidupan kita karena ini kita harus katakan maut yang tertarik dari apa? hidup yang tertarik dari apa? tubuh kita yang panah lebih cenderung mencari yang panah karena itu kita menyerahkan diri kita kepada dosa agar dosa yang berkuasa dan siap melakukan keinginannya yang walaupun kita tahu sangat berat dampak resiko daripada dosa kita karena pilihan kita menemukan siapa kita jadi apa kita? bagaimana kita? bagaimana ada hidup kita? pilihan kita kali ini dosa pun selalu pilih umatnya tetapi jika kamu kamu menganggap beribadah kepada umatnya tidak baik maka pilihlah pada hari ini apakah kamu akan beribadah kepada Allah yang ingkoyangu yang diseberani sungai Efrat atau kepada Allah orang-orang angkomi kita ingin kering kita ingin kering tetapi aku dan seisi rumah ini biar terlalu kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang beranik yang macam pemikiran-pemikiran yang beranik yang macam tindakan-tindakan sikap-sikap dan gaya-gaya hidup yang beranik yang macam tetapi pilihlah apakah tetap beribadah tetap beribadah tetap beribadah karena itu Paulus juga katakan dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis karena Iblis sempatnya dan juga yang berubus karena yang berubus ayat 7 karena itu tunduklah kepada Allah lawanlah Iblis maka Ia akan lari dari matamu sekarang semua terbalik itu karena itu tunduklah kepada Iblis dan lawanlah Allah itu saja dalam kehidupan kita sering kita sabi salah bing tapi kalau Bani Tia Bumalul tidak sabi tidak salah bing dan Bani Tia yang bisa kerja karena dengan ketentuan sebagai berikut melakasakan tugas kepanitiaan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati yang tulus dalam bimbingan yang mati oleh karena dosa tetapi yang telah dihidupkan dari kematian karena dosa itulah kelebihan kita itulah nilai berus bagi kita itu sebabnya Yesus harus mengerita tersalib mati oleh karena akibat dari pada dosa itu itulah akibat dari pada dosa itu itulah upah dari pada dosa itu Yesus harus mengerita tersalib dan mati karena Tuhan karena Tuhan itu saya tidak pernah mengasihkan membuatkan kasih tetapi kasih karunia adalah yang membuahkan kebenaran ketutusan dan hidup yang tegang karena kasih karunia adalah perbuatan Allah yang terhiga dan yang terbaik buat dunia ini dan buat manusia kasih karunia adalah yang mampu memberikan jenisnya hidupnya bahkan nyawa kita masih bersyukur kata ibu kalau kita masih disuruh untuk memberikan wang kita menyalahkan wang kita mempersembahkan wang kita belum lagi sampai kita pada mempersembahkan wang kita belum sampai di situ kata ibu ada yang jadi tidak tidak makan ini cuma saya mau kita akan membangun gereja ada yang jadi tidak makan seluruh seluruh kita 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 terlalu memberikan dari persampahan dosi itu jadi apa apakah kita mau karena kasih karunia Allah yang di dalam Kristus kehidupan orang Kristen telah dipersatukan telah dipersetutukan melalui baktisan di dalam kematian dan diputurkan bersama Kristus supaya sama dengan Kristus yang dipanggikan dari antara orang mati gue kemuliaan Bapak agar kita hidup dalam hidup yang penelengkaran yang empisto adalah hidup hidup lama kita harus siap di lama dan kita tidak akan hidup dari hidup hidup lama kita telah bisa hidup agar kudusan kita hilang puas apakah kita sadari ini dan kita rasakan kita telah mati bersama Kristus untuk hidup bersama Kristus karena maut tidak berkuasa atas Yesus dan orang orang yang percaya apabila saya mengadari bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Kristus dan kepercaya saya hanya kepada Kristus dan itu saya hidup dan menyerahkan diri saya kepada yang saya percaya dan saya mempercayakan diri saya kepada yang saya percaya dan yang saya percaya tetap hidup di dalam kehidupan saya tidak perlu tidak perlu percaya tidak tidak zaman dan tidak waktunya menjadi orang Kristen yang yang manjar tidak perlu orang tidak perlu menjadi orang Kristen yang dapat tidak tidak perlu menjadi orang Kristen yang dapat untuk sakit hati tidak perlu lagi tidak dijambangkan lagi orang Kristen menjadi orang Kristen yang kejut yang takut tetapi harus menjadi orang Kristen yang siap untuk keluar menghadapi semangat tantangan dan pencobaan orang Kristen yang harus berani mengambil resiko olehkan kekristenannya olehkan kepercayaannya olehkan yang telah hidup di dalam kasih kemuni kekristenan bukan hanya sebatas tumbuh di dalam gereja dengan tenang berlangi berdoa mendengarkan dirimati seolah orang merasakan Kristus itu sangat dekat seolah orang Kristus itu bersama sama dengan kita tetapi setelah diluar dari gereja ini bagaimana apakah lebih benar kita di sini lebih kurus kita rasakan di sini tetapi setelah diluar dari gereja ini kita sudah berbeda aduh emak di gereja di gereja ini kita Tuhan kalau di gereja di gereja tetap setelah di gereja benar benar menang jurni menang jurni berikutnya kurang-kurang ini Tuhan seolah-olah ini yang kita katakan kepada Yesus kita bisa bahagia damai hidup di dalam kasih kita kita melaksanakan ibadah harian kita kita tetap keluar tetap setelah kita keluar dari rumah setelah selesai ibadah keluarga apa yang terjadi kalau sangat menghendaki setiap hidup orang istri menjadi senjata kebenaran bukan mencari senjata kejahatan bukan mencari senjata keladiman bukan mencari senjata kemurkataan tetap harus mencari senjata kebenaran yang bisa membawa kepada kehidupan keputusan perjanjian sinai dengan dampak dan gamblah umat menyatakan kesetiaan yang terhadap kamu segala yang dipirmankan Tuhan akan kami lakukan bahkan umat itu tetap setia tak dengan perjanjian untuk melakukan segala firman Tuhan yang sudah mereka nyatakan yang sudah mereka jawab terhadap Allah segala yang dipirmankan Tuhan akan kami lakukan ternyata tidak memilih ternyata umat itu tidak setia ternyata umat itu tidak saat ternyata umat itu lebih menyerahkan dirinya kepada orang lain ternyata umat Allah sendiri pun menyerahkan dirinya kepada kejahatan dan kejahatan dan tidak setia kepada Allah karena ini bukit sinai menjadi bukit kurdata karena disitulah jawaban umat itu saibkan dia saibkan dia dan umat itu lebih cenderam memilih yang jahat daripada yang benar manusia itu lebih cenderam memilih yang alimat daripada yang benar dan yang bisa menanggap memilih panggabas ini yang antaranya kita ditanggungkan atas kan dan atas anak-anak anak-anak anak manusia yaitu Yesus yang benar-benar tak asif dia untuk menderita tersaing mati hanya untuk menanggung upah atas usah dan kasih karunia dan itu jangan pernah merasa dan menanggap gila rendah dan tidak berkualitas kasih karunia ada di dalam Kristus yang didalamnya adalah hidup yang karena kasih karunia Yesus menjadikan hidup dan Kristianan kita menjadi berharga menjadi gunia menjadi terhormat karena jalan kekristianan adalah jalan menuju kepada hidup yang berharga terhormat diusahkan kasih karunia apakah kita mampu mulai minggu ini yang diawali kita beribadah di rangka tua ini kita mampu menyerangkan seluruh kehidupan kita seluruh anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran atau menjadi senjata terlalu karena upah daripada diusahkan dalam kita berhasilkan dunia adalah hidup yang terpaham di dalam Yesus Tuhan itu aku merasa enggak buku ini nomor enam rapat saya dulu kalau satu dikatakan orang dikira laut masyid 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 kalau sudah semuanya bersalah kalau sudah semuanya kita serangkan menjadi senjata kelahiran dimanakah Yesus dimanakah buah pengesiran itu dimanakah tasik karunyak itu dan dimanakah Yesus itu di dalam kehidupan itu adil terima kasih bapak sokaun atas beriman pada minggu kedua setelah kehidupan Yesus kami tetap hidup di dalam kasih tanpa ini akan menjadi hamba kebenaran yang tidak akan menyerahkan dengan persempatan hidup kami tubuh kami menjadi senjata kelari karena Tuhan telah menghidupkan kami dari kematian dari tanah kubah dosa hanya kami telah disahinkan manusia lama kami telah disahinkan dan telah dikubuhkan bersama dengan Yesus yang akan memberikan kehidupan bagi melalui supaya kami jangan lagi hidup di dalam hidup yang aman karena Tuhan terlalu berpahami hidup bersama Tuhan kami hidup dan yang lama telah berbual berkat kasih kamu selalu Tuhan limpah bagi seluruh pelayan tubang keluarga dengan anak-anak dan juga bagi seluruh sama Tuhan dan anak-anak sampai yang paling ada di dalam kekuatan kesehatan surat berikan kekuatan yang Tuhan berikan untuk semakin mempertahankan supaya menjadi perutat sungguh cinta bagi seluruh pelayan keluarga dan bagi seluruh jerman berikan kekuatan bagi yang berikan keseluruhan bagi yang dalam keadaan sahib berikan sungguh cinta yang di dalam kesusahan dan bagi seluruh padidia berikan kepada seluruh padidia yang berikan benar-benar telah sungguh melaksanakan persembahan dirinya tenaga dan pikirannya kekuatannya bahkan dalam materi berikan berikan sukacita kekuatan keseluruhan yang baru bagi seluruh padidia korban dan juga bagi seluruh padidia berikan 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 roh berikan selama pekerjaan hidup dalam kehidupan seluruh padidia sudah dapat bersukacita untuk melaksanakan dinding yang mengumum pada tanggal 6 dan 7 setengah pada tahun ada sukacita terjaya di 4 10 jemaah dan melalui gereja itu mencari bayi suci tumbuh disini kami berdoa disini kami berkata disini kami menerima kemampuan dan disini kami melihat berkata dari yang terutama terkata di tengah berhati di berhati yang penting berhati dan kuasa selalu menang padahal di amin kita tidak bisa menang mengapai dan persidak ini berhati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih